Halo guys, salam biologi, selamat pagi, siang dan malam, tergantung kamu saat menonton video ini. Sebelumnya terima kasih telah menonton video ini, dan tonton sampai habis ya, agar materi yang akan saya jelasin dapat kamu paham. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan mengenalkan diri saya dulu. Nama saya, Herbun Syanturi, mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Ada pun tujuan video ini yang saya buat, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah, taksonomi vertebrata yang dipawakan oleh dosen ibu ajang Nuzula Putri MPD. Oke, cukup segitu perkenalan kita, kita langsung saja ke materi ya. Ada pun materi yang akan saya bawakan, yaitu mengenai monotremata. Apa sih itu monotremata? Monotremata merupakan salah satu ordo dari mamalia yang berkembang biak dengan cara bertelur. Beda dengan mama lainnya yang berkembang biak dengan melahirkan. Oke, sekarang depannya itu apa monotremata? Sekarang saya akan menjelaskan spesies-spesies monotremata. Monotremata sendiri terbagi atas dua hewan yang berbeda, yaitu platipus dan echidna. Cirkas kedua hewan ini yaitu, pada platipus tampak seperti berang-berang namun memiliki paru dan kaki seperti bebek. Sedangkan echidna tampak seperti landak dan duri yang menutupi tubuhnya. Kedua spesies ini juga memiliki kunikan. Kunikan tersebut dapat dilihat dari cara pertahanan hidup mereka. Platipus memiliki pertahanan diri berupa kelonjar yang terdapat pada cakarnya. Dan ini hanya terdapat pada platipus jantan. Sementara pada echidna, sistem pertahanan dirinya adalah dari duri yang terdapat pada tubuhnya yang seperti landak tadi. Sehingga membuat predator enggan untuk memangsanya. Keunikan lainnya pada spesies echidna ini adalah cara berkembang biak pada telur. Dimana telur echidna memiliki bulu serta cangkang yang lunak. Setelah telur menetas, bayi echidna tidak langsung berjalan-jalan. Mengkaukan bayi akan berada di kantong induk seperti bayi kangguru. Nah, tadi adalah keunikan yang berbeda dari spesies-spesies dari Ordo monotremata. Sekarang, saya akan menjelaskan keunikan yang sama-sama dimiliki spesies-spesies Ordo monotremata. Keunikannya yaitu, selain bisa bertelur, spesies-spesies ini juga bisa menyusui. Padahal monotremata tidak memiliki putih untuk menyusui. Wah, kok bisa begitu ya? Nah, jadi susu yang mereka miliki dihasilkan dari sekresi dan dikeluarkan lewat rambut-rambut induknya yang membadapur mereka. Oh ya, dari tadi kita sudah membahas ciri khas dan keunikan dari spesies-spesies monotremata. Sekarang, saya akan menyebutkan klasifikasi-klasifikasinya. Untuk pratipus, kingdom animalia, film kordata, kelas mamalia, Ordo monotremata, family ornitorincidae, genus ornitorincus, spesies ornitorincus anatirus. Sedangkan pada ekidna, kingdom animalia, film kordata, kelas mamalia, subkelas prototeria, Ordo monotremata, family tachiglosidae, genus tachiglosus, spesies tachiglosus, natuleates. Untuk penyebaran kedua hewan ini dapat dijumpai di daerah Australia, dan untuk ekidna dapat dijumpai di Indonesia, yaitu di daerah Papua. Terakhir, manfaat dari kedua spesies ini. Manfaat daripada tipus, yaitu pada bidang kesehatan yang dilakukan oleh universitas di Australia menemukan fakta bahwa di mana racun pada hewan terdapat hormon glucagon light peptide, yang mampu mengobati penyakit diabetes. Untuk ekidna, dilanfaatkan oleh warga Australia sebagai makanan, dan ada juga beranggapan sebagai obat-obatan. Oke teman-teman, tiba-tiba kita di akhir video. Sekali lagi, terima kasih ya telah menonton video serta ini. Semoga dapat menonton pemahaman teman-teman mengenai biologi. Jangan lupa di subscribe ya, di like, dan di share, agar teman-teman dapat melihat video pelajaran biologi lainnya. Untuk sumber-sumber materi ini, berikut. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.